Selama saya bergabung di VTube, apabila satu persatu keinginan saya sudah tersampai Itu adalah jual beli VIP di VTube Jadi kalau ada orang yang bilang kalau VTube itu bisa masukkan uang, well iya mungkin Halo kawan, ketemu lagi dengan channel saya Rasun Kali ini saya akan membahas VTube Simak terus, baik-baik video ini VTube, bisnis periklanan, bohong besar, itu cuma penyemaran Aslinya adalah sekema ponji alias arisan berantai Dan jahatnya sekema ponji alias arisan berantai adalah Anda kemungkinan jadi korban atau mengorbankan orang lain VIP di VTube Jadi kalau ada orang yang bilang kalau VTube-VTube bisa masukkan uang, well iya mungkin Soalnya sistem kerjanya tuh kan disana kalian harus menonton iklan atau kalian bisa membeli VIP Nah VIP itu kalian harus jual lagi ke downline atau orang-orang baru di VTube Dan dari situlah mereka menghasilkan uang Tapi Anda kemungkinan maling atau mendengar maling Dan sekarang kebohongan itu semakin berkuatan dari transparan Tetut, cuma sekema ponji alias arisan berantai Sekema ponji itu peraparan uang member baru ke member lama Sekema ponji alias berantai itu adalah cara dapat uang bergiliran Dimana peserta harus lebih banyak dari waktu ke waktu lalu jenuh dan bubar Contohnya Si A dapat uang dari si B Si B dapat uang dari si C dan D Si C dan si D Dari si E, F, G, dan H Begitulah seterusnya Makin lama makin susah dari peserta baru Akhirnya jenuh Saat jenuh peserta yang paling baru akan rugi Memangnya Petup oper-operan uang dari member baru ke member lama Betul sekali Coba saja tanyakan ke member Petup Kalau VTube bisa masukkan uang Well iya mungkin Soalnya sistem kerjanya tuh Kan disana kalian harus menonton iklan Atau kalian bisa membeli VTube Nah VTube itu kalian harus jual lagi ke downline Atau orang-orang baru di VTube Dan dari situlah mereka menghasilkan uang Merak Mereka dapat uang dari mana? Dari jual TV Jual kemana? Ke member baru yang baru beli TV TV Si B beli VTube senilai 100 ribu kepada si A Supaya si B dapat untung Harus ada si B dan si C yang beli VTube Supaya si B dan si C untuk harus ada si EFG dan yang beli VTube Begitulah seterusnya Ponji Iya Ponji Arisa berantai Iya Akan jenuh Iya pasti Nonton iklan itu cuma penyamaran Supaya oper-oper uang member baru ke member lama Tidak terlalu tentara Begitulah dasarnya VTube Sekema Ponji seperti dalam video Selama saya bergabung di VTube Apabila satu persatu keinginan saya sudah tersampai Tapi kan VTube gratis Bisa jadi gratis untuk member-member awal seperti si A Itu pun katanya tetap dipaksa untuk beli VTube Supaya bisa terus nonton iklan Logika saja Kalau semua gratis siapa yang mau beli VTube Tak ada Kalau tak ada yang beli VTube Bagaimana member bisa menjual VTube Tak bisa Kalau tak bisa jual VTube Apakah dapat uang Tidak Jadi Kalaupun ada yang bisa gratis Itu untuk pencingan saja Iya Sebab Akhirnya harus ada yang beli VTube Alias bayar Supaya member lama dapat untung Lalu Peran perusahaan VTube viewer itu apa Perannya enak Setiap ada oper-operan uang dari member baru ke member lama Yang bahasanya jual beli VTube Mereka dapat komisi puluhan persen Apakah VTube akan bubar? Pasti Stok orang awam yang mau ikut VTube itu terbatas Kalau semua orang awam yang sudah ikut Tak ada lagi member baru Tak ada yang beli VTube Maka member lama akan bisa Tak bisa menjual VTube Maka member lama yang sudah terlanjur beli VTube Lalu nonton rasa saat iklan Sampai Mata pegawai Sampai kota habis Akan merugi Jadi Hati-hati beli VTube Begitu sepi yang jadi member baru VTube anda hasil nonton Iklan itu akan sia-sia Bubernya VTube bisa jadi lebih cepat Karena San Gasol pada inventasi sekarang cukup agresif Menentu bisnis skema ponji Seperti VTube Memilis dan Giprim Adalah contohnya Bohongnya VTube Transparan VTube katanya orang dibayar karena nonton iklan Yang bayar adalah si Pemasang iklan Loh buktinya yang bayar adalah member baru yang beli VV Bohongnya transparan Memang perlu sedikit otak untuk paham Apakah VTube penipuan Pasti Mengaku sebagai bisnis periklanan Padahal cuma calok arisan berantai Yang bahan Apa bukan penipuan Saat nanti bubar Member yang sudah terlanjur keluar Uang beli VV Bisa melapor ke polisi Maka Ditangkaplah para Cungguk VTube Mudah-mudahan Juga para antek yang ikut Membantu menyebarkan kebohongan Kalau Kalau ada Sudah tahu ikut skema ponji Dan skema ponji Pasti bubar Maka anda harus berpikir panjang Kalau tak lama Setelah anda masuk Dan membeli VV Lalu bubar Cenuh Anda rugi Kecuali Anda bisa bertahan Dari rayuan member gombal Atau beli VV Kalau anda masih bisa Beroleh Keuntungan Maka Keuntungan anda Hitungannya Adalah Uang yang rugi Apakah mereka Mereka yang rugi Itu ikhlas Tidak Maka anda Adalah maling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!